Nah ini pemirsa kita boleh ke informasi selanjutnya di mana ada seorang polisi yang menembak mati istrinya. Nah ini polisi juga sedang memeriksa pelaku dan pelaku memang saat ini sedang juga dirawat di rumah sakit. Kita lihat informasi. Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu kesembuhan anggota BRIMOB Brigadir Aceka yang telah tega menembak mati istrinya AF Sabtu dini hari lalu di rumahnya di kawasan Bekasi. Polisi mengatakan bahwa kunci kronologis dan motif penembakan ada pada pelaku. Yang tahu peristiwanya ada hanyalah pelaku yang saat ini kritis. Sementara masih kami dalami. Kenapa? Belum, belum. Dari keluarga keterangannya belum detil. Belum bisa. Bukan ditahan, yang bersangkutan koma. Karena yang cukup parah diduga yang bersangkutan juga menembak dirinya sendiri. Jika sembuh nanti itu bagaimana? Jika sembuh nanti. Jika sembuh. Nanti kita lihat. Kita tunggu keterangannya jika sembuh ya. Sekarang kan kita nunggu yang bersangkutan sembuh dulu. Tidak ada saksi selain yang bersangkutan. Meski sudah memeriksa anggota keluarga serta kerabat maupun tetangga, namun polisi belum bisa mengetahui pasti motif pembunuhan. Lok numbrimob Brigadir Aceka diamankan aparat kepolisian setelah menembak mati istrinya AF di rumahnya di kawasan Bekasi Sabtu dini hari lalu. Pelaku menembakkan peluru menggunakan senjata api jenis Holt kepada korban. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Pelaku yang juga mencoba bunuh diri usai membunuh korban, kini masih dirawat di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.